Assalamualaikum semua kali ini kita mau bikin bolu wortel ini dia hasil akhirnya lembut dan enak banget gak nyangka bisa seenak ini penasaran cara bikinnya gimana? ditonton sampai selesai ya sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini yuk kita mulai bikin langkah pertama dalam pembuatan cake wortel atau bolu wortel atau carrot cake ini yaitu kita siapkan dulu bahan-bahannya 60 gram wortel parut ini wortel yang saya parut menggunakan parutan keju ya kemudian ada 2 butir telur ada tepung terigu, gula pasir butter dan margarin saya menggunakan blue band cake and cookies lalu ada susu bubuk emulsiver, baking powder baking soda dan saya menggunakan topping kurma dan wijen bisa pilih topping lainnya sesuai kesukaan masing-masing langsung aja kita mau kocok telurnya 2 butir telur dimasukkan dengan 100 gram gula pasir gula pasir biasa lalu dimix bersama dengan setengah sendok teh emulsiver boleh SP atau TBM ini dimix sampai kental sampai mengembang dan kental putih itu berjejak sambil menunggu adonannya kental jangan lupa panaskan dulu ovennya kemudian sesuaikan aja suhunya sesuai oven masing-masing saya juga mengayak bahan keringnya ini tepung terigu 100 gram lalu ini susu bubuk 15 gram kemudian ada setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh baking soda kemudian diayak dan sisihkan dulu sambil menunggu adonannya kental ya lalu saya juga mengoles loyang bebas pakai loyang apa aja ini sesuai dengan loyang kurang lebih loyang ukuran 18 cm saya memakai loyang bulat boleh pakai loyang tulban atau kotak terserah tapi jangan terlalu besar karena ini memang porsi 2 butir telur jadi gak terlalu tinggi ya cake-nya dioles sampai rata sisihkan dulu nah ini masih proses pengadukan dimix sampai kental jangan lupa ya tadi pada saat kita mempersiapkan bahan kita sudah menyiapkan butter dan margarine yang sudah leleh jadi begitu nanti mau dimasukin dia sudah suhu ruang ini saya tes saya tes angkat pakai spatula masih belum belum kental ini masih terlalu encer kita mix sebentar lagi nah ini kekentalannya sudah cukup kemudian kecilkan mixernya kecepatannya menjadi paling rendah lalu masukkan bahan kering yang tadi sudah diayak hortel parut dan butter margarine yang sudah leleh dan sudah suhu ruang maaf ya videonya ke skip disini bisa kelihatan ya tuh masih belum rata wortelnya jadi tadi diaduk pakai mixernya sebentar aja ngeratain nanti bisa dilanjut pakai spatula jangan terlalu lama mengaduk menggunakan mixer saat memasukkan tepung wortel dan butternya terturun adonannya jadi bantet jadi ngeratainnya pakai spatula seperti ini aja lihat ya tekstur wortelnya masih kelihatan banget kemudian kalau sudah rata tinggal dituang ke loyangnya tuang ke loyang diratakan lalu kita siap memberikan topping-topping sebenarnya toppingnya bebas aja sih boleh pakai kismis pakai almond saya menggunakan potongan kurma dan biji wijen walaupun nanti ini kurmanya bakalan mendem ke bawah tapi gak apa-apa ada sensasi manis legit gitu di antara cake-nya itu enak banget dan biji wijennya juga penyimbang rasa jadi gurih-gurih itu ada kletek-kleteknya resep banget deh pokoknya enak banget kalau pakai kacang almond juga boleh almond slice gitu itu juga enak kita coba suka-suka aja tanggang di suhu 200 derajat celcius kurang lebih 30 menit saya sudah panaskan dulu ya ovennya 10 menit sebelumnya ini dia hasilnya sudah matang kurang lebih tingginya seperti ini kemudian ini kita potong dan dia tuh rasanya enak banget lembut saya gak nyangka loh bakal seenak ini apalagi ada sensasi kurma dan biji-bijiannya juga enak juga terus kalau buat anak-anak ini cocok banget mereka gak bakal ngira di dalamnya ini ada wortel karena padahal ya masukin wortelnya itu lumayan banyak dalam satu kek ini tapi beneran gak berasa terlalu wortel banget gitu dicoba di rumah pasti suka dan tulis deh di komentar siapa yang suka banget improvisasi kek tulis juga ide-ide kek apa yang bakalan seru kalau dicoba bikin disini jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya terima kasih yang udah setia nonton sampai selesai dan sudah subscribe sampai berjumpa lagi di menu-menu seru berikutnya thank you for watching see you next time bye-bye bye bye selamat menikmati